Terlepas dari IKN Pak, apa yang akan Bapak fasilitasi untuk bisa mengatasi inferioritas kompleks yang terjadi di Kalimantan Barat? Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua saya adalah tentang penyandang disabilitas Pak, pendidikan untuk penyandang disabilitas Hari ini kita, data dari Kemenko menunjukkan ada 66,6 juta jiwa yang menyandang disabilitas dan hari ini hanya 12% yang menempuh pendidikan formal Seakan-akan hari ini pendidikan formal itu eksklusif sekali untuk penyandang disabilitas Nah ini pertanyaan mendasar Pak, apa yang akan Bapak lakukan supaya pendidikan bagi penyandang disabilitas bisa terjangkau dan bahkan murah untuk mereka Nah yang ketiga karena background saya adalah memang dari akademisi juga Pak, saya ingin menanyakan Kamu ngajar? Saya ngajar juga Pak, saya ngajar juga di Sempar ngajar di FISIP juga Satu tahun belakangan ini Hari ini Pak, untuk anak-anak mahasiswa mendapatkan jurnal ilmiah yang mereka ingin pelajari itu sangat sulit sekali Pak Karena biayanya sangat mahal Pun kalau mereka bisa mengakses jurnal tersebut, mereka harus membayar dengan harga yang mahal dan dapat diakses hanya 48 jam saja Pak Itu menunjukkan bahwa hari ini universitas tidak memiliki pendanaan yang besar untuk bisa mengakses jurnal tersebut Padahal publik umum dan mahasiswa Pak itu punya hak untuk bisa mengakses pengetahuan Walaupun pengetahuan sudah bisa diakses dimanapun dan kapanpun, tapi harganya sangat mahal Pak Ini menunjukkan bahwa kita hari ini masih kesulitan dalam mengakses pengetahuan Nah, yang kemudian berikutnya adalah Pak Ada kekhawatiran, ini ditulis oleh Profesor Budiman Minasni Beliau adalah profesor di Australia Beliau menunjukkan kekhawatiran bahwa hari ini Banyak peneliti di Indonesia yang menulis artikel jurnal ilmiah itu lewat prosiding, lewat seminar Pak Sehingga Skopus melihat bahwa Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara untuk publikasi jurnal ilmiah Pak Tapi dari 51 ribu yang diterbitkan, sebagian besarnya itu prosiding hasil seminar internasional Pak Sehingga banyak yang beranggapan, dunia internasional beranggapan bahwa Indonesia memiliki kualitas yang rendah dalam publikasi Artinya satu Pak, kita mementingkan kuantitas daripada kualitas Pak Bagaimana apa yang akan Bapak lakukan supaya ini bisa pertama ini terjangkau dan yang kemudian kedua peneliti bisa menghasilkan kualitas Tiga pertanyaan ini suasananya rasanya kayak debat kandidat Tapi enggak apa-apa Saya mau sampaikan Pertanyaan Ray ini Sebut sebagai representasi anak muda Keren Berbobot Dan saya orang yang meyakini Inveriority Kompleks tidak perlu ada Karena apa Ray sudah menunjukkan dirinya Bahwa dia tidak hanya setara dengan pendidikan yang tadi dikhawatirkan lebih rendah dari Jawa Tapi dia dengan pertanyaan ini kualitanya sudah melebihi yang dari Jawa Itu tadi yang disampaikan Ray Terima kasih Ray Satu-satu ya Inveriority Kompleks Kalau kita melihat seperti itu Hari ini Seluruh batas-batas wilayah itu hilang Karena apa? Karena alat ini Maka teman-teman saya ingin menyampaikan Kalau Ini bukan dari Tepang-tepang yang tidak perlu ada Karena sebenarnya Orang yang bekerja yang juga kandidat Harus Hati-hati yang dikhawatirkan Maka-maka-maka Padahal kami benar-benar Tepang-tepang Memang-maka-maka yang perlu disini Sebenarnya manusia yang menjauh Saya tidak pernah masih menjauh Tapi hari ini Karena saya ingin menyampaikan Kalau ini case Kita terjadi Jadi Saya terjadi Saya terjadi Seseorang Saya terjadi Saya terjadi Seseorang Kenapa Kenapa Sisi wilayah Rekoran Rekoran Agency Saya terjadi Saya terjadi Malah Pakai Ini Untuk pengetahuan Melayakan Selama Seseorang Saya terjadi Dibuang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sistem pendidikan yang ada Maka tadi Bagaimana kemudian kampus-kampus Agar bisa menyiapkan ini dengan baik Kenapa sih Sekolah kita Setidaknya sampai tingkat sekolah menengah itu Mesti gratis Agar akses pendidikan bisa diterima Oleh siapapun Agar semua bisa menerima Kalau tidak Tidak akan ada keadilan Saya berkeliling seluruh Indonesia Dan saya mulai Kampanye saya dari Merauke Kenapa dari Merauke Kenapa saya tidak mengambil Tempat Dimana dari sisi elektorannya Tinggi Baik Merauke dikit Tempatnya jauh Apain Karena saya ingin melihat Ujung-ujung Indonesia Dalam kondisi yang sebenarnya Dan akhirnya betul Saya melihat Ketidakadilan itu disana Apa yang mesti kita lakukan? Affirmative action Tindakan afirmasi Tindakan khusus yang kita berikan Agar ada Daerah-daerah Yang ada Kalau boleh saya sebut ini Di remote area Yang jauh 3T Yang itu juga akan menjadi Kekuatan kita Di balik Kita twist sedikit Kalau daerah perbatasan Itu biasanya jelek Kenapa tidak dibikin Itu lebih baik Sehingga kita akan merasa Bangga Di pintu gerbang Masuknya Indonesia Di pemerintah ini Saya respect Karena apa? Karena perbatasannya Dibangun Meskipun belum semuanya Tapi jauh lebih baik Dari sebelumnya Salah satu orang Yang dulu ngotot Untuk memperbaiki Perbatasan itu Namanya Pak Cornelis Mantan gubernur Saya masih ingat Saya masih di DPR Beliau jadi gubernur Kemudian menyampaikan Bagaimana wilayah perbatasan Mendapatkan perhatian Beliau marah Beliau sampaikan Dengan suara yang sangat keras Mada saat itu Dan terwujud memang Pada pemerintahan berikutnya Ini salah satu contoh saja Maka kalau kita melihat Akses pendidikan itu Termasuk untuk penyandang disabilitas Maka konsep pertamanya adalah Sekolah inklusi Sekolah inklusi Maka sekolah umum Harus menyiapkan dirinya Dengan baik Agar Dia juga menerima Siapapun dalam kondisi apapun Termasuk kita Termasuk saya Setiap kali saya ada acara Seperti ini Saya sebenarnya selalu merasa Bersalah Karena tidak ada orang berdiri Yang menerjemahkan Untuk Teman-teman Kelompok tuli Tidak ada Maka beberapa kali Kemarin saya ketemu Di Ambon Saya ketemu Terus kemudian Sebelumnya di mana Di Makassar Kita ketemu Di beberapa tempat Ketemu dengan Anak-anak muda Mereka selalu membawa Teman-teman penyandang disabilitas Dari sebagian Yang kelompok tuli itu Dia menyampaikan Pada saat-saat kampanye Juga dia bilang Waduh Saya merasa bersalah Dan berdosa Maka saya belajar Betul ketika menjadi gubernur Waktu itu di Jawa Tengah Saya buka program Magang Dan salah satunya adalah Para penyandang disabilitas Salah satunya adalah tuli Dari kasus itu saja Mereka menyampaikan bahwa Kenapa Saya yang harus belajar Kenapa Anda tidak belajar Maka saya belajar betul Dan saya diajari oleh Surya Sahetapi Waktu itu Dia di Amerika sekarang tinggalnya Dan dia mengajari pada saya Reh Saya mau cerita sama hari Bahwa Surya mengatakan Saya tidak mau pulang Untuk sementara ini Saya ingin mengajar di Amerika Dan dia sekarang mengajar Karena apa Orang lain Di luar seperti Kelompok Surya ini Dia juga belajar Bahasa isyarat Teknologi Disediakan Untuk membantu Sehingga dia berbicara Dengan umum Dan terbantu Telekontologi Jadi sebenarnya Dari pertanyaan Reh ini Ada banyak sekali Yang dengan teknologi Kemampuan Keterampilan kita Kita bisa dorong Sekolah inklusi Menjadi salah satu Syarat pertama Yang kedua Perguruan tinggi Mesti di upgrade Yang saya pikirkan sekarang 20% dari APBN APBD itu Untuk pendidikan Tahu Kalau APBN kita Hari ini 3000 triliun Kira-kira Maka kemudian 20% nya adalah 600 triliun Kalau 600 triliun Itu kita manage Dengan baik Untuk dunia pendidikan kita Perguruan tinggi kita Rasanya tadi Untuk mendownload Atau mendapatkan informasi Dari jurnal internasional Tidak terlalu sulit Ada kebijakan Beberapa negara Yang bagus sekali Setiap buku baru Kita membeli Hak ciptanya Kita terjemahkan Dan negara dengan Pajak 0% Kalau tidak salah Terkait dengan Produksi Buku ini adalah India Itu luar biasa Maka di banyak Kampus-kampus besar Harus seperti itu Tapi ketika kita Mau bicara Anggarannya kurang Kita tidak bisa Minta anggarannya dong Enggak bisa Anggaran kita terbatas Maka apa yang mesti Kita lakukan Yang kita lakukan Adalah APBN nya Meningkat Bagaimana cara APBN meningkat Satu Yang ilegal Dibabat Semua yang ilegal Dibabat Maka semua Akan masuk dalam Pendapatan negara Termasuk antara lain Pajak Kalau pajaknya Tidak dikorupsi Maka semua Akan aman Maka rasanya Begitu penting Presiden memantau langsung Pengelolaan pajak ini Dan sumber daya Alam lain yang harus Punya nilai tambah Mesti diproduksi Di tempat kita Tapi itu artinya Asyidia mesti siap Maka seperti Perdebatan Apakah tenaga Kerja asing itu Boleh masuk atau tidak Dan ini pengalaman saya Sebagai gubernur Waktu itu Pak Ganjar itu Kenapa banyak tenaga Kerja asing Oke Kalau perlu besok Saya suruh pulang Tapi hari ini Kita siapa atau tidak Kita mesti menjadi Realistis Agar kita tidak Sekedar Omong-omong Pakai gi loh ini Pakai gi Nah dari situlah Kemudian Proses pendidikan Yang Reh Sampaikan tadi Itulah Kenapa Harus menjadi Prioritas pertama Karena kita sedang Mendapatkan bonus Demografi Lalu bonus Maka lihatlah Pengalaman Korea Selatan Lihatlah pengalaman Jepang Ini Asia Dan terakhir Yang memanfaatkan Dengan baik Adalah Tiongkok Tiongkok itu bonus Demografinya baru tahun Sembilan duluan Di awal Tapi kamu tahu Sekarang Luar biasa Peningkatannya Dan hari ini Menjadi negara yang Sangat besar Ditakuti oleh seluruh dunia Begitu Rai Oke Siapa temannya Terima Saya dari apa Kamu mahasiswa Sudah kerja SMP atau gurunya Saya sudah kerja Oke Disini saya Saya hanya ingin Menanyakan Apabila Apabila Pak Ganjar Tepi Lampaknya gini Lurus Apabila Pak Ganjar Nanti terpilih Menjadi presiden Saya ingin Menanyakan 100 hari kerja Pertama Bapak Apa yang akan Bapak Lakukan Untuk Indonesia Nah Harapan saya Masuk dalam 100 Datar 100 hari kerja Bapak Salah satunya Itu adalah Saya Ini Meminta Bapak Untuk Segera Itu Itu Tidak Tidak Tau Undang-undang Kami Kami ingin Kebenaran itu Hadir Kebenaran itu Ada Untuk Untuk Rakyat Indonesia Tidak 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 Untuk 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 Merubah Apapun Di Indonesia Tidak Di Indonesia Tidak 100 hari pertama Mengesahkan Undang-undang Tidak Mungkin Anda mau Saya Bu Atau Saya kasih Jawaban yang Pegas 100 hari pertama Yang memungkinkan Kalau pada Konteks Undang-Undang Perampasan Aset Adalah Lobby Dengan DPR Masuk Perlitas Dan Masa Sidangnya Dibahas Makan Jor Bisa Saya Dua Periode Jadi Anggota Pem Pada Saat Itu Saya Berada Di Badan Legislasi Saya Tidak Membohongi Enak Mudah Sekar Tidak Paling Rasional Makan Apas Tidak Ada 100 Hari Pertama Mau Apa Kehendangan Di 100 Hari Pertama Kecuali Anda Berada Di Negara Luar Begitu Tandatangan Dia Bisa Melakukan Apapun Di Indonesia Presiden Harus Mengikuti Seluruh Peraturan Perundang Yang Dilakukan Tapi Saya Sampaikan Sama Kamu Saya Sekarang Sudah Mendizain Kalau Pelantikan Presiden Itu Bulannya Adalah Oktober Maka Dua Bulan Yang Bisa Dikerjakan Adalah KTP Sakti Apa Itu KTP Sakti Satu Data Indonesia Yang Bisa Kita Pakai Untuk Menyelesaikan Persoalan Apakah Seluruh Persoalan Belum Baru Masuk Pada Dua Sektor Yang Hari ini Relatif Siap Satu Pendidikan Datanya Bagus Yang Satu Kesehatan Yang lain Belum Ini Ini Motak Kasih Data Maka Apa yang Bisa Kita Lakukan KTP Sakti Inilah Pendataan Pertama Yang Bisa Kita Pakai Dalam Dua Bulan Dari Sisa Anggaran Berjalan Sampai Bulan Desember Baru 2025 Teman Teman Kita Menyiapkan Lagi Itu Kalau Oktober Dilakukan Maka Kita Akan Lobby Kembali Ke DPR Agar Melakukan Fitting Anggaran Sesuai Dengan Apa Yang Diprogramkan Karena Apa Di 2025 Seluruh Anggaran Itu Yang Menetapkan Dalam Pemerintahan Hari Ini Baru Yang Nanti Yang Paling Murni Itu Di 2026 Oke Rasanya Yang Ini Tidak Banyak Diketahui Oleh Publik Rasanya Maka Sebenarnya Komit Yang Disampaikan Apakah Kemudian Pemberantasan Korupsi Itu Menjadi Penting Termasuk Perampasan Aset Jawabannya Sangat Penting Kalau Allah Yang Hadir Hari Ini Anda Adalah Pendukung Ganjar Mahfud Semuanya Maka Kami Berdua Punya Track Rekod Bersih Pertama Pertama Dengan Cerita Yang Pertama Kami Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Baik Ukurannya Apa Konsistensi Bersikap Selama Anda Mendapatkan Jabatan Publik Dari Situlah Kemudian Ada Pak Mahfud Pak Mahfud Juga Sama Bahkan Dia Di Tiga Lembaga Atau Capang Kekuasaan Yang Ada Di Indonesia Dan Kamilah Yang Selalu Menyampaikan Berani Setelah Terbuka Pemerintahan Bersih Dan Anti Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Itu Yang Kami Jaga Sampai Hari Ini Kenapa Kemudian Terkait Dengan Pelanggaran HAM Kalau Anda Tonton Debat Pertama Sayalah Orang Yang Berani Bertanya Langsung Di Depan Pak Prabowo Apakah Sudah Menghuna Beliau Tidak Apakah Sudah Menghukit Masa Lalu Tidak 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 Beliau Benar Karena Saya Ingin Memastikan Agar Perdebatan Ini Tidak Terulang Setiap Mobil Pres Maka Tugas Negara Adalah Memastikan Itu Maka Dulu Saya Tanya Pada Dua Hal Yang Pertama Apakah Saudara Kalau Saudara Yang Terpilih Apakah Akan Membuat Pengadilan Hal Karena Ini 2009 Pernah Diperintahkan Dengan Keputusan DPR Tapi Tidak Ada Yang Melaksanakan Sampai Hari Ini Dan Tidak Ada Yang Memutuskan Sampai Hari Ini Dan Itu Selalu Berulang Setiap Lima Tahun Saya Tanyakan Langsung Dan Kemudian Ada Beberapa Jenderal Yang Dulu Ikut Menghukum Lalu Berkomentar Begini Itu Tidak Etis Pertanyaannya Saudara Yang Sangat Tidak Etis Saudara Dulu Yang Memutuskan Dan Saudara Hari Ini Berada Di Kubunya Dan Anda Membalikkan Pikiran Itu Saudara Yang Tidak Etis Saya Mengikuti Persoalan Ini Dan Kemudian Saya Sampaikan Itu Setelah Terbuka Dan Saya Bukan Teriak Teriak Di Belakang Sayang Itu Terjawab Tapi Begitu Dengan Tekanan Pertanyaan Beliau Mau Sampaikan Saya Akan Buat Kita Tunggu Saya Akan Buat Dan Saya Mendapatkan Pesan Kemarin Daripada Dari Orang Tua Orang Tua Yang Anaknya Hilang Itu Pertanyaan Kedua Saya Kalau Bapak Tahu Mungkin Bisa Membantu Dimana Kuburnya Mereka Agar Mereka Bisa Bersiarah Dan Saya Dikatakan Anda Tendensius Padahal Ayah Handanya Dulu Menyatakan Dia Mengakui Anaknya Menculik Padahal Diputuskan Di dalam Mahkamah Milik Dia Dua Kehormatannya Diputuskan Dia Bersalah Karena Soal Itu Maka Kita Tidak Bisa Bicara Mohon Pada Republik Ini Itulah Kenapa Integritas Dijaga Oke Terima kasih Selamat Kembali Sudah Pake Baju Ganjar Mafud Silahkan Pertanyaannya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Zainal Abidin Saya Mahasiswa aktif IIN Pontianak Oh IIN Zainal Oke Jurusannya apa? Fakultasnya apa? Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Oke Hukum Keluarga Hukum Keluarga ini Soal urusan Kawin Cerai Alhamdulillah Sudah kawin Sudah Anak berapa? Anak pertama Oh baru satu ya Oke Istri? Gak usah banyak-banyak Satu aja Mas ya Pertanyaannya apa? Jadi Saya ini dari rakyat kecil juga Dari rakyat kecil Ketika saya melihat Video postingan-postingan Bapak Ganjar Rasanya Jadi rakyat kecil itu Diayomi Dicintai oleh Pak Ganjar Kayak gitu kan Apakah Pertanyaan saya Yang menjadi pertanyaan saya Pak Apakah ketika Bapak menjadi presiden nanti Video Apa? Contoh video itu akan sama dengan realitanya Seperti itu Oke Yang bagus Sudah? Sudah? Sudah terima kasih Kamu melihat videonya yang sekarang Atau saat saya jadi gubernur? Saya lihat video Bapak sudah lama Saat Bapak jadi gubernur Oke Bahkan Sampai sekarang saya Sudah follow Bapak Ya udah Tapi sudah di-foldback Berarti sudah saya jawab Maaf saya tidak foldback ya Yang saya foldback hanya anak istri saya Jainal Jainal Kalau kamu sudah bicara Apakah itu akan berjalan Itulah praktek yang saya tunjukkan Jejak digital itu ada Maka kalau kemudian orang bicara konsep Evident base nya mana? Mana buktinya? Sebenarnya Jainal Bukan pelindungannya Tapi kita mengajari Minimal saya belajar Untuk diri saya sendiri Maka saya tulis Sejak saya masih DPR Tuhanku rakyat Jabatan hanya mandat Kenapa saya katakan? Maka dari situlah Saya tingkatkan lagi Di dalam buku-buku saya Yang sudah beberapa kali terbit itu Itu disampaikan begini Kalau mau jadi pemimpin Harus siap diinjak kepalanya Saya mencoba merefer Pernyataan saya yang pertama Tuhanku rakyat Lalu bagaimana cara rakyat Bisa menginjak kepalanya Dengan baik-baik Maka kita gunakan teknologi Apa itu? Layanan publik yang baik Respon yang cepat Meskipun Saya tidak sesempurna Apa yang saya bayangkan Untuk bisa dilaksanakan Pasti ada kasus-kasus Yang tidak bisa kami selesaikan Dari situlah kemudian Sistem kita bangun Bagaimana agar rakyat bisa melapor? Cara melapor pertama adalah Mereka harus punya akses gampang Silahkan datang Tapi biasanya Kalau rakyat mau datang Takut ya Ketemunya satol PP Galak banget Dimarahin Kumisnya tebal Judes lagi tambahannya Pasti takut Bagaimana membuat tidak takut Adalah dengan medsos Maka saya wajibkan Waktu itu Semua kepala dinas Harus punya akun medsos Dan harus merespon Saya kasih waktu maksimum Satu kali 24 jam Kalau tidak jawab Bagaimana Pak Ganjardas Mencatat Harus saya telpon Bapak Ibu kepala dinas Ini sudah ada laporan Sudah satu minggu Tidak ada respon Apakah Anda sudah bosen Jadi kepala dinas Sesuatu yang simpel Kita berikan Dan saya kemudian Dibantu oleh perguruan tinggi Dan perguruan tingginya Membuat Membuatkan saya Aplikasi namanya Lapor Gup Dan Lapor Gup itu hari ini Boleh Anda download Di banyak tempat Jadi artinya Bagaimana cara melindungi Cara merespon Cara mengayami adalah Menggunakan teknologi Dengan quick respon Yang cepat Sehingga itu bisa diselesaikan Nanti pro sektornya Kemudian kita membuat Treatment-treatment Oh Kenapa Pak Ganjard Membuat sekolah SMK khusus Untuk anak miskin Kenapa? Karena saya berasal Dari keluarga miskin Kalau saya tidak kuliah Rasanya saya tidak pernah Diundang ke Pontianak Untuk berdiri di sini Yakin saya Yakin saya itu Maka saya belajar Saya kuliah Apakah saya kuliah Mendapatkan fasilitas Yang banyak dari negara Karena saat sekolahnya negeri Pasti negeri sudah dibantu Saya tidak banyak menuntut Tapi kalau negaranya Enggak benar Pemerintahnya Enggak benar Bukan pemerintahnya Bukan negaranya Pemerintahnya tidak benar Maka saya demo Jadi kalau demo Kita biasa juga Raku Ibu Jadi artinya Bagaimana cara Mengayami terus Mudah-mudahan Kalau jabatannya Lebih tinggi Sistem ini akan saya adopt Dari lapor grup Menjadi lapor pres Lapor pres Itulah aplikasi Yang sebenarnya Bisa kita pakai Untuk merespon cepat Dalam pelindungan rakyat Oke channel Terima kasih Tunggu tangan buat channel Terakhir Izin ya pak Roki saya ini Ganjar Mahfud Menang Menang Namanya siapa? Oke Perkenalkan pak Nama saya Jamal Jamal Ini ID apa ini Jamal? ID Pers pak Oh pers? Oh wartawan? Iya sih pak Wartawan juga Ya iyalah Kebangun pakai ID Pers bukan wartawan Jadi Mohon izin pak Sebelum masuk Saya ada dua pertanyaan Sebenarnya saya tuh Sebelumnya juga pernah Menjadi tim Pemenangan dari rumah Jokowi Forganjar Yang sekarang menjadi Berubah nama Menjadi rumah kebangsaan Nusantara Dan sekarang saya bergabung Di TPR Tim pembela rakyat Dan sedang magang sih pak Oh iya Nah Ada dua pertanyaan Yang sebenarnya Ingin saya sampaikan Pertama ialah Andai Ketika bapak nanti Terpilih menjadi presiden Amin Kita amin kan ya Andai bapak terpilih Menjadi presiden Bagaimana Bapak mungkin Mereformasi Atau mungkin Melakukan Previsian terhadap Kebijakan-kebijakan Yang mungkin selama ini Overlaping Masih tumpang tinggi Contohnya yang konkret apa Baik Itu yang pertama ya pak Nanti dulu Yang konkret ini Kedua pak Enggak bertanya di satu Bagaimana bapak Membereskan Kebijakan Regulasi itu tadi Yang masih Overlaping Nah ini berkaitan dengan Pertanyaan nomor dua Saya bapak Saya disini Mewakili pihak keluarga juga Dan ada teman-teman Pers nasional Bahwa Saat ini keluarga saya Sedang menghadapi Kasus cantrang Yang mungkin bapak Tahu bulan Juni 2023 lalu Ada kasus pembakaran Cantrang dari Jawa Tengah Kemari Oh iya Oke Nah itu Ini yang sebenarnya Ingin saya tanyakan ke bapak Bagaimana sebenarnya Penggunaan cantrang ini Seharusnya beroperasi Bagaimana cantrang dari Teritorial misalnya Jawa Tengah Bisa masuk di Kalimantan Barat Hingga menggubris Nelain-nelain kecil Itu yang minta saya Tolong sama bapak Sampai saat ini Saya juga bolak-balik Kepengadilan Mempawa Saya harus Memperjuangkan Keluarga saya Yang saat ini Sebenarnya kami adalah Korban Tapi kami dijadikan Terdakwa Sampai dengan saat ini Saya tetap memperjuangkan itu bapak Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Terima kasih bapak Cantrang adalah Ketentuan dari Kementerian yang harus dilaksanakan Karena waktu itu menjadi aturan Satu itu Kemudian sampai ke sini Kenapa jadi persoalan Saya kira aparat penegak hukum Nanti yang akan tahu Menjelaskan secara detail Saya tidak tahu detailnya Tapi kemungkinan Kenapa bisa sampai sini Bukan karena cantrangnya pasti Itu pasti karena Melampaui wilayahnya Bukan karena cantrangnya Karena saya juga Mengadvokasi soal ini Dan terjadinya pembakaran Ada di beberapa titik Problemnya adalah Satu dari Nelayanya Apakah dia Melanggar teritori Oke bu Kalau dia melanggar teritori Dia salah Maka mesti dikembalikan Dan itu bisa dikawal Dengan peralatan Atau petugas Yang mengingatkan Bahwa kamu sudah Melebihi Yang kedua Kenapa dibakar Kita mesti tahu Dari awalnya Kenapa Apakah yang membakar Ini karena emosi Yang jelas main hukum sendiri Boleh gak Boleh gak Boleh Kalau main hukum sendiri Boleh gak Main hakim sendiri Boleh Boleh gak Boleh gak Oke tidak Nah nanti kamu tanya Kenapa dia membakar Apakah karena ini Senggolan Emosi Akhirnya terjadi Seperti itu Maka jangan khawatir Kalau itu sudah masuk Anda Magang Anda lawyer Dan sebagainya Dampingi dia Kalau memang dia tidak salah Tunjukkan Sehingga nanti proses itu Akan bisa berjalan dengan baik Oke Masih sedikit sih pak Apa itu Kita tahu bahwa Menteri Kelautan pak Trenggono ini kan Masih belum ada Merevisi dari Aturan lama Buk Susi Menai permen kes 18 2021 Permen kes Eh Peraturan Menteri Kelautan KTP maksud saya Ya Salih Nah itu yang Seharusnya dipertegas disini pak Biar nelayan Misalnya dari kalbar ini Atau mungkin Ketika mereka beroperasi Di luar deruterial Itu ada batasan patok Jangan sampai Nelayan jawa Masuk kemari Justru malah Menimbulkan Masalah tadi Gini Kalau nelayan jawa Boleh gak kesini Boleh Kalau seandainya Masih di daerah mereka 200 mil kan Ya Nah ini bener Maka teritorinya itu Yang kedua Masuk dalam wilayah Penangkapan ikan Atau WPP Di luar itu Maka pemerintah yang akan Mengontrol Nanti saya teruskan ke sana Oke Baik terima kasih Silahkan dilanjut Baik terima kasih bapak Terima kasih bapak Kalau pertanyaan Di tempat ini Ternyata dua orang Untuk memutuskan Siapa yang harus Mewakili Gagal bernegosiasi Ini praktek Konkret yang bisa disampaikan Oke Oke bum Halo Halo bang Ya Oke Amat Inilah dia pak Salah satu Aktivis muda di Kalimantan Yang menyampaikan Teman-teman aku mau cerita ya Bagaimana negosiasi itu Kalau tadi salah satu Tidak bisa Titip Titip Itulah perwakilan Ya Pak Lazarus Anggota DPRRI Pak Lazarus Saya tidak bisa menyampaikan Cerita Titip pada Pak Lazarus Untuk disampaikan Maka sebenarnya Tadi kalau dia bisa bersepakat Enggak bisa Enggak bisa Enggak sepakat Yaudah kamu yang mewakili Titip ya Maka pesan itu Sampai dengan cara yang benar Baik Wah Dia lagi serius Nulis itu Oke Silahkan Sebelumnya perkenalkan Nama saya Vina Duhepianti Siapa Vina Vina Oke Oke baik Sebelumnya saya adalah Seorang mahasiswi Di program studi hubungan internasional Universitas Tanjung Pura Kebetulan saya adik tingkatnya Bang Ray Teman Adik tingkat Kenal 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 saya kenal Oh kenal ya Oke Nah Kebetulan Saya disini Tidak ingin bertanya Bapak Namun Saya ingin Menyampaikan Pernyataan Untuk Mewakili Teman-teman Para pemuda Dan para pemudi Di Kalimantan Barat Nah Mohon izin Teman-teman semuanya Teman-teman semuanya Di tangan kalian Sudah memegang Kertas Yang mana Yang berisi gambar Pundang Bapak Gajar Pranowo Dan Bapak Mahfud MD Betul Boleh diangkat Boleh diangkat Silahkan diangkat Boleh diangkat teman-teman semuanya Wow Mohon yang di belakang Diangkat semuanya Silahkan angkat tinggi-tinggi Silahkan angkat tinggi-tinggi Teman-teman semuanya Yang itu belum ditulis Ya Yang terhormat Bapak Gajar Pranowo Dapat kita saksikan bersama Bahwasannya Di ruangan ini Banyak sekali aspirasi Atau harapan Dari teman-teman Dari pemuda dan pemudi Di Kalimantan Barat Untuk bisa Bapak laksanakan Jika nanti Bapak terpilih Sebagai Presiden Republik Indonesia Maka dari itu Bapak Kami berharap Apa yang kami tulis disini Agar bisa Bapak lanjutkan Dan Bapak memberikan Hal yang terbaik kepada kami Dari segi ekonomi Lingkungan Pendidikan Dan masih banyak lagi Selain itu teman-teman Mohon maaf Di tangan kiri saya Terdapat pita hitam Mohon diangkat semuanya Tangan kiri teman-teman semuanya Terima kasih Ini menandakan Kemunduran demokrasi Yang sedang terjadi Di Indonesia saat ini Maka dari itu Kita membutuhkan pemimpin Yang tidak buta dan tidak tuli Akan kebenaran hukum Kita membutuhkan pemimpin Yang tidak buta dan tuli Akan suara rakyat Kami berharap Bapak bisa menjadi Mimpi yang kami Cita-citakan Bapak bisa mewujudkan hal-hal tersebut Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Saya akan sangat senang Kalau yang sudah ditulis Dikumpulkan dan diberikan kepada saya Bapak bisa diberikan Ini 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 Sebenarnya Sini-sini Mbak-mbak-mbak Mbak-mbak Tetap di tempat Iya Kacamata saya ketinggalan ya coba Kacamata Enggak-enggak Pinjemin make aja Biar dibacain Apa sebenarnya harapan Oke Kalau dari saya pribadi ya Pak Silahkan Saya mengharapkan Dibaca aja dibaca Saya mengharapkan Pemerataan pembangunan Dan lebih tegas terhadap Hukum dan demokrasi Dan melek akan kebenaran Oke Keputangan Terima kasih Terima kasih silahkan kewala Ini bagaimana tanggapan dari Pak Ganjar sendiri Saya ingin menyampaikan terima kasih Saya kira Di Pontianak di Kalbar Untuk pertama kali Dari audiens menulis Sekarang ini Oke Saya dan Pak Mahfuh Membuat visi-misi Dibantu kawan-kawan dari partai dan tim Itu mimpi kami Setelah menggunakan seluruh data yang kita miliki Apakah itu cukup? Tidak Ketika saya tidur di rumah-rumah penduduk Ketika saya bertemu dengan komunitas Seperti hari ini Selalu ada pikiran segar Ray tadi sampaikan Keren banget Penanya-penanya tadi sampaikan Bagus banget Dan kadang-kadang yang seperti ini Mungkin belum tercover Atau kalau sudah ada program yang ada Tidak si detail yang diharapkan mereka Dari beberapa hal yang seperti ini Kadang-kadang muncul juga Isu-isu lokal yang membutuhkan perhatian Bahkan tidak selesai-selesai Contoh tadi cerita soal Cantrang dan persoalan hukum yang sedang dihadapi Itu terjadi Maka kenapa kami berkeliling ke pelosok-pelosok Untuk lebih mendengarkan dan tahu Oh iya ada persoalan itu Yang saya bayangkan adalah Ketika itu menjadi case yang lama Dan mengurangi hak warga Dan kemudian terjadi brutalitas Yang dilakukan Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Maka negara yang harus hadir Maka pemerintah yang harus hadir Dan saya terima kasih Dari sekian banyak yang datang Semua punya kepedulian Untuk menjaga demokrasi ini berjalan Terima kasih Pantiana Salam untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga, tiga, tiga Yeay Oke 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 Boleh Tiga, tiga, tiga Tiga jaringan, mohon diangkat Silahkan diangkat tiga jarinya Silahkan diangkat tiga jarinya Silahkan diangkat tiga jarinya Oke terima kasih Baik terima kasih Ya, ya, ya Oke, terima kasih Terima kasih